This station is now the ultimate power in the universe Assalamualaikum Aida My style is impetuous My defense is impregnable And I'm just ferocious I want your heart I want to eat with children Praise be to Allah Anda sedang mendengar kira-kira dari podcast Podcast nomor satu di Sabah Hosted by Ricardo, Kenny, and Faisal Ya, podcast ini dibawakan haas kepada anda oleh Kinamas Auto Beaufort Ya, hubungi mereka di 016-803-2368 Cari socials mereka di Facebook dan Instagram Kinamas Auto Ya, untuk mendapatkan dili yang terbaik Kenderaan-kenderaan yang terbaik Jentera berat dan juga yang ringan Boleh terus saja kepada mereka di social media mereka Ataupun terus ke www.kinabalupodcast.com hari ini Now on to the show Tiga lelaki, dua bapak, satu bujang Podcast pertama pagi, ini tidak kuat Pisaman nombor satu yang lain boleh tulang Info terkini, tajuk best paling manak Si kada botak janggut lebar, tiada lawan Kenny ketawa boleh sampai pecah syawan Si Faizal pula bagi pancaan lipat awan Kami training, kami reking, jom jadi kawan Dari yang dekat, mari sini jangan jam Boleh kasih apkasi gempa baru jagung Jokes kami cool, lawak masuk cool Kadang kami carut sama macam tiga abdul Come on everybody, let's move to the beat Practice volume up dengan podcast, that's stupid Jangan jauh, jangan jauh, mari kami bau Ciao, bila, ciao, ciao, bila, ciao Selamat kembali ke Podcast Nobor 1 di Sabah Saya Rikadau Dan saya Kedi Kami dari Kinabalupodcast Dan kami berada di part yang kedua Di part yang pertama tadi kita ada cerita dengan Satu member baru ni New upcoming artist all the way from Tamparuli, Sabah Ya man Ya, muzik dia sangat awesome dan saya sangat terhibur lah Sama lah Dan juga saya sangat tidak sabar apa yang dia mau buat next lah Kan Next best thing Ya, di part yang kedua ni Di part yang kedua ni Ken, sorry saya putung kau Di part yang kedua ni saya ada kawan Ken, sakit kena putung Lawak lah, lucu lah Saya ada kawan, ini kawan baik lah Kira Dia pangkat adik jugalah Kira masa saya pergi Bali sama Ned ada I think I think beberapa tahun lepas lah 2018 rasanya Oh, pre-COVID Ya, pre-COVID I think 2018, we went to Bali It was a flight from Bangkok to Bali Dan di sana saya berjumpa dengan I was wandering lah Betul-betul, literally wandering Looking for At least a tourist guide Ataupun A buddy to bring around lah So, I grab My grab Application So Masa tu ada grab sudah kah? Ada grab sudah Ada grab sudah During the time Because I do remember Pakai grab sudah kami di Bangkok Di Singapore During the time So, saya jumpa satu kawan ini One driver ni Call Nama dia Nofal Nofal So We get to know him Lepas tu Lepas-lepas tu kami tidak cari orang lain Kami direct cari dia saja So, dia bawa kami Beberapa tempat yang menarik di sana lah One of the place that we went Adalah Apa Tempat makan tu lah Nanti kita cerita sama dia Lepas ni No problem Boleh-boleh Dan also sampai lah Dia hantar ke airport Dan sampai lah Saya masih berhutang sama dia Berapa ringgit Berapa ringgit? Grab Itu Grab punya payment terakhir ATM di airport Semua tidak berfungsi So And then My money Dalam wallet saya Yang ada ringgit-ringgit I think In fact, my mistake 7 ringgit kah? Itu saja yang ada Apa ke benda? And a good thing about ni Good heart Hamba Allah ni lah Orang bilang very good heart Nofal ni Dia bilang Bang Tidak perlu Ya Bang Tidak usah Tidak apa-apa It's okay It's okay bang It's okay Wiki Pintas Mana tahu pergi Bali lagi Wow So Ken Kalau kau pergi Bali Cari Jangan cari orang lain Macam kawan mi Coming Mizan is going to Bali This 4th of September Mizan eh So Mizan Saya sudah bagi Recommendation kepada dia Cari Nofal di sana lah I see Ambil day pot and everything lah Awesome Awesome So Assalamualaikum Nofal Ya What's up Nofal Waalaikumsalam Warahmatullah Kakak Ricardo Ya Nofal Apa khabar kamu di sana? Alhamdulillah Sehat-sehat Di Bali Bagus Apa yang baru di Bali sekarang Nofal Di Bali sekarang Yang baru ada Beach club Terbesar Asia Kalau tidak salah Sedunia Kayaknya Wow Dia club apa itu? Club Club malam Beach club Bisa juga untuk Family Bisa juga untuk Meeting Wow Kira-kira Kira tempat Social lah Social Dan juga tempat beriadah lah Ya benar Wow The biggest in Asia Biggest in Asia Wow So Apa 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 Nofal buat sepanjang Masa itu Apa ini Covid dulu Semua tidak boleh bekerja Semua tidak boleh bekerja Beruntung saya masih punya Kerja sampingan Atau punya keahlian lain Untuk sedikit Berbisnis Saya pergi ke Tradisional market Di sana Setiap hari Untuk Berjualan Seperti Ya Tiset Jalanan panjang Jalanan pendek Oleh-oleh Kas Bali lah Souvenir Oh Semacam souvenir Souvenir lah Souvenir macam Itulah Seluar-seluar Baju Apparel Apparel lah Ya benar-benar Kakak Banyak juga customer lah Banyak Sedikit Soalnya pas Itu waktu Covid lah Adalah buat Untuk bertahan hidup Kayak gitu So Nofal hari itu Jumpa Masa jumpa dulu Belum kawin Sekarang sudah kawin Belum Alhamdulillah Sudah kawin Wah Tahniah 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 Sudah kawin Sudah anak-anak Masih belum Masih Berkerja lah Masih berusaha Masih 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 proses Kami Kami Nggak lagi Kami Nggak mengganggu Masa ya Malam ini Ya Tidak Tidak Ini Lagi free Alhamdulillah Okey Tapi kejap lagi Nanti isteri Ketuk pintu Tidak Tidak masalah Tapi itu esok kan Itu Itu besok kan Esok Malam Jumat Esok malam Jumat Betul juga Nofal, kahwinnya tu bila kahwinnya bila? Sudah satu tahun lalu One year ago So, meaning to say Kalau one year ago Tiap-tiap malam, malam Jumat Saya dengan kakak rindu sama kamu lah Kamu sangat baik lah Saya masih ingat Ya, sama-sama kakak Saya juga rindu semua keluarga yang di sana Sudah berapa tahun dah berjumpa di Bali Ya, betul-betul Sudah empat tahun lah 2018 lah Kami pergi sana Berapa tahun lah Ya, dan sebelumnya Saya juga berterima kasih Sama kakak Ricardo Sudah mempromosikan saya Bagaimana saya Servis saya di Bali Terima kasih banyak Sangat baik Ini lagi promosi besar ni Ini masuk podcast Oh ya, terima kasih banyak kakak Kita kasih viral Ya, nanti lagi Kalau siapa yang dengar ni Siapa yang dengar ni Kalau diorang pergi Bali Boleh kontak direct Pergi Noval lah Noval Nanti kita minta Number phone Oh ya Nombornya nanti Di belakang nanti Lagi 20 minit dari sekarang Kita reveal kan lah Nombor itu Oh ya Oh ya, ya kakak Terima kasih banyak kakak Oke, oke Ceritakan tentang Bali Baru-baru Selalu macam ada dengar Gempa bumi dan sebagainya Macam mana? Ada gegaran? Oh, tidak ada Kalau untuk Dua tahun sampai sekarang Dari 2020 sampai sekarang Sudah tidak ada Cuman Sedikit kakak Tidak terlalu besar Tidak kuat dah Ya Mungkin cuman Kekuatannya di 4,3 Skala richer Kayak gitu Wah Tinggi juga tuh Tinggi juga tuh Tiga Tiga Mas Tiga Kempa Kalau yang sangat tinggi Di Bali Berapa tahun yang lalu Di 2018 Kalau tidak salah Sampai 6, sekian Ya, ya, ya Selepas kami balik Saya dengar berita juga itu Ada saya suruh tanya kakak So, sekarang tinggalnya di mana? Saya sekarang tinggal di Dekat Bom Bali 1 Monumen Di Legian kakak Oh, Legian Jalan Legian sana Jadi Tinggal dengan istri Rumah sendiri Atau tinggal dengan keluarga Atau bagaimana? Saya tinggal sama istri Orang tua saya Masih di Di kampung kakak Saya sama istri saja berdua Wah Isteri ada di sebelah Lagi di kamar kak Saya ada di ruang tamu Lagi di kamar Menunggu kamu Sambil Menenggar Lagu Anji Menunggu kamu Adik Kira-kira kau Kasih masuk Ingat aku Sayang Yang sudah berjuang Dia masuk pilih Yalah, novel berjuang lah Kan Buang bisnis Grab Customer Berapa bisnis Sekarang Selain Grab Noval Bisnis Masih berjalan Dan setiap hari Saya wajib Bangun tidur itu Kalau di Bali itu Sekitar jam 3 kakak Jam 3 IM Saya bangun dan Bagi siap-siap Untuk berangkat ke Tradisional market Wah Hasil loh Bisnis kecil-kecilan lah Kayak gitu Kak Kira baju Kira baju-baju lah kan Noval jual Berapa harga satu baju Kalau di rupiah Cuman 35 35 ribu rupiah Mungkin kalau ringgit Sekitar 10 ringgit saja Itu yang bundle atau Macam baru Baru kakak Baru lah Baru Ya baru Boleh angkat ni tau Kalau pergi Kalau pergi Bali Beli Apa dia Dress Oh macam dress Dress kak Wah Okay So ada Instagramnya ya Ataupun ada Page-nya Saya Facebook saja Yang jalan Instagram ada Cuman Tidak terlalu Saya lihat Kalau Instagram Oh Tidak aktif Jadi jualannya itu Gimana Dimana Jual di Facebook Ataupun jual Langsung Oh jual langsung Di Tradisional market Oh Bukan macam itu Sebab Yang What I remember Back in Bali Last time Because kami sempat Sewa motor juga sana Oh I remember You told me Oh ya Sempat juga Sewa motor Ada sehari That was my First trip If I'm not mistaken Masa itu Belum kenal Noval lagi So that's why Pakai motor Dan kakak marah lah Kena komplain Ya Ned marah Sebab dia Tidak pernah Naik motor Lepas itu Dia bilang Ini helmet Saya mau beli Helmet baru Ini bekas Orang punya Kepala ni Alamak Tapi Biasalah Biasalah Perempuan Memang begitu Lepas ni Bicara masalah Bali Bali itu Tidak mungkin Membosankan Ya betul Pasti Pasti Tertarik lagi Untuk kembali Lagi ke Bali Pasti Pasti Saya Masa pergi sana Saya selalu Berminat Tentang cerita-cerita Mistik Di sana Oh Macam ceritanya Sebelum saya Kenal Nofal First trip saya Saya ada jumpa Ini satu Driver juga Ketut Apa nama dia Saya lupa dah Ketut Adi Tak silap Itu berarti Orang asli Bali Ya Betul Asli Bali Memang gitu nama Memang I told you The Kasta Right there They got the Kasta So Dia cerita pasal Toyol Uish Toyol lah Apa Apa komen kamu Apa cerita kamu Mistik di sana Betul ke Ada banyak Toyol Di Bali Kalau di Bali Semenjak saya Tinggal di Bali Masih belum Ketemu Sama yang namanya Toyol Atau Pocong Atau Barong Masih belum Ketemu Kakak Diharap Tidak lah Diharap Tidak Lagipun Kita beragama Islam Kan Kita Semua itu Hanya Jin Bertopengkan Toyol Well Okay Nofal Nofal sekarang Hari itu Kurus-kurus Masa ingat dulu Masih kurus-kurus Sekarang masih sama Atau Adalah gempal-gepal Sikit sudah Sebab Isteri bagi makan Cukup Isteri bagi makan Sudah cukup Kakak sekarang Sudah naik Sekitar 10 kilo Lebih lah Wah syukur Wah banyak naik So dulu Dulu 65 Sekarang 75 Dulu 55 Sekarang 65 Sekarang Kira masih Okay Itu maksudnya Bahagia Happy Happy Benar ya Kak So Belum ada Belum ada Cahaya mata Cahaya mata Sudah tanya Belum ada Itulah Apa yang belum ada Ini Ini tengah Sekarang ini Planning untuk Mendapatkan Anak Ceritanya Oh ya Masih proses ini Kakak Okay Cuba lagi Nanti Nanti kami Hantar Supplement Tidak Tidak Nanti kami Jual Ubat Jangan Jangan Main-main Nofal Jok Ini Nofal Masa pergi Hari itu Ada satu Yang Nofal Tunjuk Yang baru Buat Yang Yang tinggi Dia macam Tugu besar Tinggi Apa nama dia itu Itu Oh itu Kakak Belum jumpa Kesana Kak Tak sempat Kita tak sempat pergi Tidak sempat Oh itu Patung Garuda Wisnu Kencana Ya betul Itu Paling Besar Nomor tiga Di dunia Ya betul Dan itu Melambangkan Tuhan Untuk Orang Hindu Itu Wisnu Katanya Orang Bali Wisnu So Hari itu Dia naik Garuda Naik Garuda Dia naik Di kepalanya Burung Garuda Si Dewa Wisnu Itu Dewa Wisnu Naik atas Garuda It is actually Very big Saya 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 Teringat Itu Sebab Hari itu Kita tidak Sempat Masa itu Macet Macet Lepas itu Saya ternampak Instagram itu Jof Lizo Jof Lizo Rapper Dari Malaysia Dia pergi sana Dia gambar Di situ Gambar dengan Itu Dan sekarang Sudah Sudah bisa Masuk Dan Bisa Ambil Foto Lebih dekat lagi Patung Satu Okey Okey Nanti Kalau pergi sana Nanti saya Nanti Nanti kita Contact-contact Kalau pergi sana Mau pergi lagi Confirm Mungkin boleh podcast Di situ Sekali Confirm Oh Benar Benar Ini Noval Saya mau tanya Sekali Bikin podcast Ya Betul Konten luar negara Saya Saya pun ada Saya ada Saya ada Follow beberapa podcast Juga dari Bali Oh Ya ada Ada beberapa podcast Juga di Bali Ya ada beberapa podcast Saya ada dengar juga Cuma Cuma mungkin Dari segi bahasanya Saya Susah sikit Mau faham Oh Tapi daripada Playlist Diorang Memang Kira Nice lah Subject and everything Bagus Ni Noval Hari tu Saya Sama kakak Pergi Apa nama tempat Itu tempat makan Yang sunset Jembaran Buy seafood dinner Ya Jembaran Itu Diorang punya meja Di atas pasir kan Ui Di atas pasir Betul Di atas pasir Kau order Sambil menikmati Sunset Iromantik Betul Romantik Dan juga dia Very awesome lah Kaki kau di pasir lah Exactly Itu betul di pasir lah Punya siup Sangat best Oh nice Nanti Kenny pergi sana Cari Noval Bawa dia Kalau ke Bali Kalau masih belum dinner Di Jembaran Berarti belum ke Bali Ya itu Oh begitu Itu yang saya ingat Noval cakap Kalau kau pergi Bali Belum dinner di Jembaran Maksudnya kau belum sampai di Bali Oh gitu Ya Oke oke In the least In the least Jadi Sapi sekarang lain baru lah Yang baru sekarang lain lah Kalau belum pergi Beach Club Apa Kira belum sampai Kira belum sampai Bali Budu Itu baru opening kakak Yang namanya Atlas Beach 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 Fist Kayak gitu Oh Apa namanya Atlas Atlas Beach Fist Atlas Ya bener Wow Nanti kami google Tengok Itu dua hari yang lalu Itu Ada DJ Dunia kesana Wow Si Alan Walker Wah Siapa siapa Alan Walker Oh Alan Walker Alan Walker Ya bener Wow Insya lah Tanggal 15 lalu ini Wah jadi ada Laki bini pergi sana Oh tidak saya lagi sibuk Untuk nge-grab waktu itu Ya Ada namu Ya lagipun Lagipun tempat Lagipun Nanti bahaya Nanti Maksud pergi sana Bukan bahaya apa Nanti Bahaya banyak Ramai sangat Ramai sangat orang Untuk tiket Untuk tiketnya saja Minimal berkisar Di 800 ribu kakak 800 ribu Lebih kurang 300 ribu kakak Betul 300 ribu kakak Benar Benar Mahal Itu pun jauh Sana Lepas tu Kalau pergi sana Nanti Terbeli minuman yang lain Tidak apa Kenny Tidak apa Sebab Kenny Boleh Saya boleh Kamu jangan Ya Kami Islam Islam tidak boleh minuman Nafal Ya benar kakak Saya sembahyang berhala Boleh minum Cuma soft drink Ya soft drink Lagi kalau joget itu Tak boleh pinggul itu Tak boleh Tidak boleh Kiri kanan sangat Lurus saja Goyang dua jari Eh 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 Nafal Terima kasih ya Kamu Sudi Bercerita Dengan kami Sudah Lama Terima kasih juga kakak sudah Sudi Juga Promoin Saya Saya sebenarnya ada last question Boleh tanya-tanya Saya macam saya Nova Saya belum pernah sampai ke Bali Oh belum pernah kakak Saya belum pernah Jadi kalau mau rekomen Dengan saya Tiga tempat Yang saya mesti pergi Pertama Jimbaran Jimbaran satu Kedua Garuda Garuda Ketiga Beach Club Oke lah Kalau gitu top 5 Kalau Garuda saya tahu satunya Yang Garuda yang biskut Ya itu Garuda biskut itu dari sana Indonesia Serius? Iya Kamu lagi gak percaya sama aku Oke tambah lagi dua Bagi tau laki ini Dia gak pernah sampai Lagi mana mau pergi Ke Ubud Kakak Ubud 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 Lagi 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 Ubud itu bagi tau apa Ubud itu Untuk berapa bulan yang lalu Satu bulan yang lalu Ubud itu Menjadi Desa Paling indah nomor tiga Di dunia Di dunia Sesi majalah Amerika Actually Sekejap Sekejap Jangan potong saya I've already been to Ubud Yes Dia sawah padi Yang berlevel itu Dia ada level Cantik Memang cantik Saya ada bergambar Sama net sana Ya Wah Ya Oke oke Ubud Oke Nombor tiga Tercantik dunia Lagi satu Alright Oke satu lagi Novan Uluwatu Temple Uluwatu Temple Oh Yes Dan disana Spesialnya Untuk Sunset kakak Dan disana Ada juga Kecak Fire dance Yes Kecak dance Oh Yes Fire dance Oh itu fire dance Iya Wah See Oke Before anything I've been there too Sudah pada sampai Sudah tengok itu Kecak dance Fire dance Sudah tengok Ya mas nih Bisa bikin Iya Gue lagi Gue lagi penasaran Kau memang Noval ya Noval Saya first trip Yang pertama Saya memang Sudah pernah pergi Ubud Sudah pernah pergi Uluwatu Oh Semua Temple Sudah masuk juga Itu yang atas Bukit Atas bukit tinggi Yang ada tasik Apa Ah ya Benar itu Uluwatu Temple Oh itu Uluwatu Temple Ya ya Sudah sampai Banyak tempat Best-best Yes Memang You should go Tempatnya best-best Semua Wah kena pergi Ya Oke Oke Noval Yang terakhir sekali Bagi tau kami Mana tempat massage Massage banyak Jangan jawab itu Noval Massage banyak Ya tapi endingnya Kena tau Endingnya Yalah Yang baik-baik saja Ya baik-baik saja Yang baik-baik saja Okay eh Noval 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 Ini very stereotype lah Sebab Kebanyakan orang datang sana Kebanyakannya orang datang sana Most of the Half of the people yang pergi sana Kebanyakannya Ingat pergi Bali tu Untuk party lah Untuk Minum Minum lah Blah-blah Apa semua Tapi sebenarnya Bali Very rich of Traditional Culture Culture And Scene Ataupun Apa orang bilang Places of interest Yang sangat-sangat cantik Bagi saya lah Very Sejarah dia pun Sangat awesome lah Serious Diorang masih kekalkan Wah Okay Noval Terakhir sekali Noval ya Ya Nombor telepon tu Biar disebutin di sini Whatsappnya Jadi semua orang Boleh contact Kalau pergi ke Bali Itu dia Oh ya Ya sebutkan Nombor telepon 082 237 580 809 Ya Ulang sekali lagi 082 237 580 809 Baik Itu dia Kalau kamu pergi ke Bali Jangan lupa Call Noval Di talian itu Dan boleh juga ke Facebook dia Noval Apa Facebooknya Noval Ya Sebut saja Facebook Noval Ken Noval Kani Oh Oh Harry Kane Ini main Harry Kane ke Ini Peminat Peminat Harry Kane ni Oh Harry Kane Kekak W-W-E-K Mungkin Mungkin juga Mungkin juga Tapi Saya Manchester United Ni Oh Oh That Kane Oh Paham Well anyway Oke Thank you so much Noval Terima kasih ya Sudi berbual dengan kami Terima kasih juga Kakak Ya ya Kirim salam semua keluarganya Di sana ya Ya kakak Salam juga sama Kakak Net Semua keluarga yang ada Di sana juga Insya Allah Ya boleh boleh Nanti kami ke sana Nanti kita jumpa Insya Allah Panjang umur Murah rezeki ya Insya Allah kakak Saya siap Menerima Kapan saja Mau kembali Dengan senang hati Ya Terbaik Noval Oke Assalamualaikum Noval Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kakak Selamat malam Selamat malam Alright Itu adalah Noval Dia sangat You see How humble He is here Ya very humble Very friendly Very friendly And as well Ya Very welcoming Ya betul-betul Ya I want to tell you The listeners And also you lah Ken Because Basically Macam saya cakap lah Kebanyakan orang yang pergi Bali Ini orang stereotype To go Doing all those Danza club And all that Club and everything lah Sereotype But actually Kalau kamu Macam saya sama Anet Kami We love the culture We love the history as well Dan saya ni memang jenis yang very Orang bilang Intrigue dengan You know Cerita-cerita yang You know Myth and legends And everything kan Dia has it Dia orang banyak Itu benda lah Maksudnya Dia banyak cerita Oh If you remember I did talk about Pecalang Last time If you still remember Long time ago Masa Bali Remind me once that again Okay Pecalang is Pecalang ni adalah The guardians Dia orang di situ Oh Dia orang macam Merela lah Kalau di sini Ataupun Dia orang punya Tapi The highest rank Di sana adalah Pecalang Oh okay Even daripada polis pun And the rest So dia orang yang kawal Setiap mukim-mukim Dia orang ni Atau wisata-wisata Dia orang ni So So dia orang akan jaga Dia orang punya Bahagian-bahagian Dia orang lah Macam di legian tu Lain Di Ubud lain Tapi pecalang Handle Kalau ada majlis Kalau ada Upacara Dan sebagainya Then I'm so intrigued About Hindu Di sana Because It's Almost the same But not the same Like the Hindu In India Oh okay Yeah It's The same god Tapi different Different orang bilang Recitation Oh Sebab Macam India Dia orang tidak makan Lembu Dia orang vegetarian And everything kan Tapi Hindu sana Dia orang makan Pork Dan benda-benda lain lah I see So dia orang puja Itu benda Dan sebagainya Bagi saya Two different things But no problem Bagi saya Itu still Religions yang Memegang seseorang tu Daripada Orang bilang Terlalu Tidak terkawal Aupun terlalu bebas Dari segi Fahaman dan juga Pegangan hidup ni lah Tidak tersesat lah Betul Interesting Yeah interesting I mean It's very interesting Kalau Kau I actually recommend you If you Boleh pergi Bali Find novel Bawa lah Mana dia mau Kau mau pergi Bawa You ask him How many days Should I stay there I think the best way To stay there Is actually Five days Four nights Okay So So Selalunya travel Kau akan tolak Pergi dan balik Sudah tinggal Tiga hari So actually Tidak cukup But Boleh lah At least Yang all those Orang bilang Temples Yang kau patut pergi Boleh pergi Okay New places Itu yang dia cakap And especially Ubud Pun sangat Memang cantikan And the club Ubud Alright Why not man Kau bujang Experience Experience while you can At the time of recording Yes Yeah We're gonna take short break We'll be right back Di part yang ketiga Selepas ini Jangan kemana-mana Dan penajak kami adalah Kinamas Auto Yeah Call them 016-803-2368 And find them on the Social medias Facebook and Instagram Kinamas Auto Yeah To get more Deals on your Cars Or your Lorry Or trucks Or whatever it is The heavy one Or the light one No problem Go to them And of course To get to know them more Or to get to know us more Go to www.kinavaluepodcast.com Today We're gonna take a short break We'll be right back Right after this See you Hey what up It's your boy Carlo Lito Kim from Borneo And you're listening To Kinavalu Podcast The number one Podcast And sub-